Terima kasih. 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 Luring sih. Luring. Pasti suka luring dong. Pertanyaannya susah ini. Kalau sudah mengerti. Kemudian kita melakukan tugasnya. Dengan membuka di e-learningnya saja. Tanya jawab. Kalau mengkonsultasi bisa kita melakukan Zoom meeting. Jadi jauh lebih efektif lagi. Kalau misalkan kita bisa meng-combine, meng-blended antara luring dengan daring. Atmosfer belajarnya lebih enak diluring. Ada interaksi secara langsung. Materinya lebih dikupas. Dapat menghindari banyak kebingungan. Dua-duanya punya ruh ya. Proses dalam proses pembelajaran, proses tatap muka dan evaluasi. Semuanya punya suatu karakter yang berbeda. Apakah pembelajaran daring itu dikatakan kurang maksimal? Tidak juga. Banyak hal-hal yang kita temui. Kita terpacu untuk membelajar berbagai macam ilmu, teknologi. Terutama teknologi informasi dan komunikasi. Semoga kita lebih aktif gitu sebagai siswa. Teknologi sudah kita dapatkan. Sudah ada yang memfasilitasi. Mari kita semualah yang memanfaatkan teknologi tersebut untuk pembelajaran. Agar pembelajaran bisa maksimum. Semoga kita bisa mengembalikan kondisi-kondisi kayak suasana waktu sekolah masih tatap muka. Nah, untuk para peserta didik, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata saya tidak bisa, tidak ada kata malas, tidak ada kata tidak jujur. Yang terpenting adalah ikuti pembelajaran dengan ikhlas, dengan bekerja keras, dengan fokus, dan dengan cerdas. Sehingga prestasi akan tetap dimiliki oleh para peserta didik, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Dan tentunya berlandaskan dengan karakter dan berakhlak mulia. Untuk adek-adek, untuk teman-teman yang lagi ngadepin pembelajaran daring, mungkin untuk beberapa orang ini susah banget. Dan aku pun sebenarnya juga try to cope with it gitu loh. Karena aku juga pemahamannya agak sedikit lamban kalau misalkan di pembelajaran daring. Kayak aku tadi bilang harus diulang-ulang lagi. Pokoknya intinya ambil segala sisi positifnya yang ada dari pembelajaran dari ini. Karena kalau misalkan kita polling lagi, sisi positifnya tuh banyak banget kok. Banyak banget tentang hal-hal yang bisa kita syukurin dari pembelajaran daring kayak gini. Terus jangan terlalu banyak mengeluh karena aku tahu kita semua capek. Tapi untuk jadi sukses, untuk jadi maju emang penting. Semangat semuanya. Pesan untuk teman-teman yang lain juga supaya lebih dimanfaatkan lagi waktu yang ada sih. Jadi sebetulnya dengan pembelajaran daring yang sekarang, bukan malah membuat kita semakin mundur tapi malah seharusnya membuat kita semakin maju. Dengan memanfaatkan berbagai teknologi dan juga waktu yang lebih ini bisa belajar hal-hal yang baru. Kalian akan menjadi generasi yang bersejarah, tapi pastikan menghasilkan sejarah yang baik. Sejarah yang baik itu akan terhasilkan kalau dari sekarang kalian benar-benar masuk ke dalam prosesnya, in, fokus, dan hasilkan sesuatu yang baru. Karena kehidupan juga akan yang baru nantinya. Hal-hal yang sudah kami adakan untuk menyelesaikan masalah hari ini, itu tidak akan bisa menyelesaikan di masa akan datang. Jadi gunakan pembelajaran. Tetap semangat, tetap berproses dan bertumbuh. Sekian dari saya, makasih. Terima kasih. Menurut pemertian di dunia, tidak ada pembelajaran jarak jauh yang berlangsung efektif. Terima kasih.